Perseteruan Dewi Persik dengan Ketua RT soal hewan kurban sudah selesai. Namun, kali ini muncul kembali permasalahan dengan mantan suami yakni Saipul Jamil. Alih-alih memberikan saran untuknya. Dewi Persik meminta Saipul Jamil untuk mengubah pandangan orang yang meragukan identitasnya sebagai pria normal. Tak terima dengan ucapan Dewi Persik, Saipul Jamil memberikan ultimatum balik. Bang Ipul sapaannya itu memperingatkan sang pedangdut untuk tak berbicara yang aneh-aneh mengenai dirinya. Gue sempat ngomong juga sama Dewi, Mi. Mami gak usah bikin statement yang aneh-aneh apalagi statement yang ngarang-ngarang, ujar pria yang baru mengganti namanya menjadi King Saipul Jamil. Saipul Jamil lantas menyinggung perkataan Dewi Persik yang menuduh dirinya tak pernah menyentuhnya saat masih menjadi pasangan suami-istri. Bila benar demikian, Bang Ipul lantas mempertanyakan anak siapa yang dulu sempat dikandung Dewi Persik sebelum akhirnya keguguran. Bang Ipul seakan membocorkan bila Dewi Persik pernah keguguran dua kali sata mengandung anaknya. Loh, berarti dulu, Mami hamil dua kali anaknya siapa? Hayo kalau ditanya begitu? Streskan jawabnya kan? Tuturnya. Saipul Jamil tegas meminta Dewi Persik untuk tak mengungkap pernyataan aneh. Apalagi sudah banyak jejak digital mengenai dirinya yang pernah mengalami keguguran. Ia pun seakan menantang Dewi Persik untuk melahirkan anak lantaran geram kerap di Tuding Mandul. Gue pengen lihat keturunannya dari Dewi Persik, imbuh Bang Ipul. Perseturuan Dewi Persik dan Saipul Jamil itu pun kembali memantik komentar netter. Drama apa lagi ini? Komentar netter. Nah loh, ribut lagi kan? Doyan amat ribut, sahut lainnya. Waduh beraninya King Saipul Jamil, siap-siap DP jadi ngereok nih. Sambung lainnya. Sebelumnya, dalam siaran langsungnya itu ia menekankan bahwa dirinya tak perlu nasihat dari mantan suaminya itu. King Saipul Jamil, nama baru mantan Dewi Persik malah disuruh mengurus urusannya sendiri. Saipul ingin memberikan saran boleh tapi sarannya buat diri sendiri aja daripada ngurusin aku, kata Dewi Persik saat siaran langsung di media sosial pribadinya. Bahkan, pemilik goyang ngebor itu justru menyarankan Bang Ipul. Sapaan akrab King Saipul Jamil untuk membuktikan ke publik jika dirinya adalah laki-laki normal, sekarang urusin orang-orang biar percaya lagi kalau kamu tuh laki-laki normal gitu loh. Jadi jangan urusin aku, oke? Itu akan lebih baik, ucap Dewi Persik. Pada dasarnya, DP tidak mempermasalahkan jika ada orang yang ingin menasihatinya. Namun dengan syarat, orang tersebut harus berkompeten. Hey! Terima kasih telah menonton!